Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemantapan tematik bahasa Indonesia. Simak baik-baik penjelasannya usaha dahulu kali ini. Kali ini kita akan membahas atau mereview materi yaitu tentang lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dan juga tentang alat-alat kebersihan. Hari ini kita mempelajari ini untuk apa? Yang pertama kita dapat mengetahui nama-nama ruangan yang ada di rumah. Yang kedua kita bisa mengetahui ruangan yang ada di sekolah dan mengetahui nama-nama alat kebersihan. Kita belajar nama-nama tersebut. Ternyata ada sebesar taulitnya tentang ayat berikut ini yang artinya dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Jadi kita harus tahu nama-nama materi kali ini ya. Yang pertama adalah tentang lingkungan rumah. Nah lingkungan rumah ini, di lingkungan rumah ada namanya ruang tamu. Ruang tamu digunakan untuk menjamu tamu. Kemudian ada juga ruang keluarga. Ruang keluarga itu digunakan untuk berkumpul para anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja? Bisa anak, ayah, dan ibu digunakan untuk berkumpul. Biasanya ada TV-nya ya. Kemudian ruang kamar. Ruang kamar pasti ada tempat tidurnya ya. Ruang kamar ini digunakan untuk beristirahat, untuk tidur ya. Kemudian ada lagi namanya dapur ya. Dapur itu digunakan untuk memasak. Jadi kalau mau memasak, mencuci piring itu di dapur. Setelah dapur ada, bandingannya dapur, ada namanya ruang makan. Kalau makan, setelah memasak pasti ingin makan ya. Berarti di ruang makan. Kalau di sini, gambar yang tengah ini ya, yang namanya ruang makan. Kemudian ada namanya kamar mandi. Kamar mandi digunakan untuk bersih-bersih, untuk mandi ya. Kemudian setelah kita belajar tentang lingkungan rumah dan nama-namanya. Sudah tahu dan paham ya tadi. Ada juga lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada apa saja? Nah, yang pertama ada ruang kelas. Ruang kelas ini digunakan untuk belajar siswa-siswinya ya. Murid-murid untuk belajar menerima ilmu dari ustad-ustadanya ya. Kemudian ada kantor guru. Kantor guru setelah guru selesai mengajar, itu kembali ke ruang namanya kantor guru. Kalau di SD Alam Aroma ada namanya kantor ustad dan kantor ustadah. Dibedakan ya, karena ustad itu laki-laki sendiri. Kemudian ada satu lagi kantor ustadah ya, guru-guru yang perempuan. Kemudian ada kantin atau kooperasi. Ini kantin atau kooperasi ini adalah ruangan untuk siswa bisa membeli jajar, membeli alat tulis, itu bisa di kantin ini ya. Selanjutnya ada kamar mandi tentunya ya. Dan ada perpustakaan. Perpustakaan ini digunakan oleh siswa-siswi. Jadi jika ingin membaca buku atau meminjam buku itu bisa di perpustakaan. Kemudian ada lagi musola ya. Di sekolah kita ada namanya musola. Ini digunakan untuk sholat berjamaah ketika duhur ya. Selanjutnya setelah kita mengenal lingkungan sekolah tadi. Nah, sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan. Salah satu cara kita menjaga kebersihan badan adalah mandi sehari dua kali. Kemudian menggosok gigi. Itu adalah salah satu cara kita menjaga kebersihan badan. Kalau kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan menyapu lingkungan rumah kita. Itu menjaga kebersihan lingkungan ya. Menyapu, mengepel, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, selanjutnya ada gambar nomor satu dan nomor dua. Kira-kira bedanya apa? Nah, rumah yang nomor satu ini lingkungannya kontor. Sedangkan rumah yang nomor dua lingkungannya bersih. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat? Bagaimana? Dengan cara menyapu ya. Membersihkannya dengan cara menyapu. Membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian ternyata ada hadisnya tentang kebersihan. Yaitu aturus tata'ul imani. Yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi sebagai seorang muslim kita harus menjaga kebersihan. Karena tidak hanya menjahatkan bersih itu. Ternyata kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya ada alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan ada apa saja. Ada sapu dan pel-pelan ya. Kemudian digunakan untuk menyapu ya. Sapunya tadi. Kemudian ada cika ya. Ini nomor dua ini. Ada cikra. Selesai menyapu, dicikra. Kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian ada kemucing. Ini untuk membersihkan debu. Kemudian yang terakhir ada kanegu. Kanegu itu untuk mengelap kaca ya. Agar tidak kotor. Selanjutnya ada alat yang soal. Nomor satu. Lingkungan yang bersih itu udaranya terasa sejuk. Terasa segar ya karena lingkungannya bersih. Kemudian sebaliknya lingkungan yang tidak sehat itu udaranya terasa bisa pengap, bisa bau. Tidak sehat ya udaranya. Kemudian kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian ruangan yang berfungsi untuk menjamu tamu adalah ruang tamu. Kamar tidur adalah ruangan dalam rumah yang digunakan untuk tidur. Untuk berisi rahat. Selanjutnya ruangan untuk ibu memasak itu disebut dapur. Ruangan untuk siswa belajar di sekolah disebut ruang kelas. Selanjutnya. Di bawah ini merupakan ruangan di sekolah. Mana yang bukan ruangan di sekolah? Kecuali yang B. Kamar tidur itu bukan ruangan yang ada di sekolah. Kemudian tempat untuk membaca dan meminjam berbagai buku di sekolah adalah berpustakaan. Uang kelas digunakan oleh siswa untuk belajar. Di sini ada lagi soal. Aku adalah ruangan. Aku biasa digunakan siswa dan guru untuk sholat kejamaah. Aku adalah musola. Karena digunakan untuk sholat kejamaah. Selanjutnya ruang kelas digunakan siswa untuk belajar. Dan yang terakhir disebutkan kegunaan alat kebersihan berikut ini. Ada tempat sampah tentu saja digunakan untuk membuang sampah. Ada kemucing digunakan untuk membersihkan debu. Dan sapu untuk menyapu. Itu adalah beberapa penjelasan dari usada. Semoga bisa menambah pemahaman tentang materi ini ya. Usada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.